Shalom kekasih Tuhan, kita ada dalam program Family Intimate Worship. Keluarga ku diperkati, pekerjaan ku diperkati, Yesus ku dasyat. Haleluya. Setelah biarlah hari-hari ini kita terus boleh merasakan akan berkat-berkat dan kasih Tuhan yang melimpa-limpa dalam hidup kita. Hari ini saya mau sampaikan mengenai the power of deadlock. Kalau bahasa Indonesia, the power of kepepet. Setelah Matthew 15 ayat 27-28 mengisahkan seorang wanita, Syrovenesia, yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi kita tahu bagaimana reaksi daripada murid waktu itu, bahkan reaksi Yesus yang sepertinya tidak menghiraukan, menolak. Bahkan sepertinya Yesus memperkatakan kata-kata yang merendahkan ibu ini. Tetapi ibu ini tidak pernah menyerah, sehingga kata-kata yang luar biasa dikatakan saat Yesus bilang tidak pantas memberi anjing pada saat roti yang dispersembahkan untuk anak-anak. Tapi wanita ini mengatakan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh di meja anak itu. Setelah luar biasa Yesus mengatakan, ibu luar biasa imanmu. Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Saudara, kisah itu sungguh-sungguh menginspirasi buat setiap kita. Hari-hari ini, di saat pandemik yang sedang terjadi, bagaimana kita memandang hal ini? Kalau ini menjadi sesuatu hal yang mungkin membuat kita merasakan sesuatu kondisi yang kepepet. Saudara merasa begitu sepertinya deadlock. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu yang sudah sedang hadapi. Di mana saudara mengalami situasi bisnis, rumah tangga yang rasanya tidak ada solusinya. Tidak ada jalan keluarnya. Saya mau beritahu, saudara. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ini momen yang baik. Kalau saudara mengalami itu, ini waktu untuk saudara mulai bangkit. Membangkitkan semangatmu. Membangkitkan imanmu. Membangkitkan pengharapanmu. Dan percayamu kepada Tuhan. Karena seperti wanita yang berdoa dan permohon kepada Tuhan. Dia hanya mendapatkan pertolongan. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan bahkan yang imannya terus semakin kuat kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saudara respon daripada wanita yang ingin anaknya sembuh itu sangat-sangat mengagumkan sekali. Kenapa? Karena sudah kepepet. Dia sudah tidak bisa lagi mencari alternatif yang lain. Dia tidak punya alternatif lain. Dia tidak punya opsi lain. Hanya Yesus yang bisa menjadikan apa yang menjadi kerinduannya bisa tercapai. Saudara seseorang pada saat masih punya banyak alternatif-alternatif yang lain. Kita mungkin tidak sungguh-sungguh menemukan jawabannya. Tapi pada saat kita menghadapi sesuatu keadaan yang sangat menakutkan, menegangkan. Dan tidak ada jalan keluar selain daripada berseru kepada Tuhan. Disitulah sebetulnya kuasa Tuhan akan terjadi. Saudara makanya oleh karena itu mari apapun situasi saudara hari-hari ini. Saya mau tetap saudara memiliki satu sikap hati yang seperti ini. Yang pertama saudara miliki terus semangat untuk press in. Masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya dalam kerumunan. Wanita ini tidak cukup puas dengan kerumunan. Tapi dia semakin mendekat kepada murid Yesus. Kepada murid Yesus dia tidak berhenti di situ. Sekalipun ada satu penolakan. Dia terus mendekat sampai ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian saudara wanita ini juga tentu keluar daripada kepentingan dirinya sendiri. Secara mungkin pribadi dia malu, dipermalukan. Tapi bukan itu yang menjadi pusat dari fokus hidupnya. Dia hanya berpikir anaknya harus sembuh. Anaknya harus sembuh. Dan itulah yang dia terus kerjakan sampai berjumpa dengan Yesus saudara. Konsisten pada tujuan-tujuan kita. Kalau kita ingin rumah tangga kita diberkati, bisnis kita diberkati. Ayo konsisten saudara. Fokus saudara. Jangan putus asa. Fokus dengan hal itu semua. Bahkan saya mau sampaikan yang keempat. Sikap ngotot itu penting saudara. Mokot untuk satu tujuan yang baik. Mokot untuk sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang membuat lebih baik. Jangan mudah kita terpengaruh dengan situasi keadaan. Sehingga membuat kita tidak lagi punya semangat untuk mengejar sesuatu yang baik itu. Dan saya percaya hasil daripada itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu ini dipuji imannya oleh Yesus. Menerima keselamatan. Dan kemudian anaknya disembuhkan. Dan perjuangannya tidak menjadi sia-sia. Taukah kita bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Mari terus semangat sudah. Setelah quote saya atau motivasi saya buat setiap saudara hari ini adalah. Kondisi deadlock. Atau jalan buntu. Atau kepepet. Justru mampu membangkitkan iman dan kuasa yang dasyat. Dan memberikan motivasi serta solusi yang terbaik. Oleh karena itu. Janganlah mudah menyerah dengan situasi yang sukar. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita tetap sukses, tetap berhasil, dan tetap sehat dan berbahagia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.